Sejengkal tanah sepercik darah jilid 9. Jurang. Wajah Nur setah sebentar merah sebentar pucat. Terjadi perang di dalam batinnya. Da ingin menolak semua tuduhan dan pertimbangan ayah angkatnya, akan tetapi dia tidak tega. Ayah angkatnya telah demikian baiknya memeliharanya sejak kecil, mengasehinya seperti anak sendiri. Dan dia pun tidak merasa heran kalau ayah angkatnya itu meragukan kebaikan Wulansari, karena memang dia sendiri belum yakin benar akan kebaikan gadis itu, belum ada bukti-buktinya sehingga sukar baginya untuk membela Wulansari. Wulansari kini telah menjadi seorang gadis yang sakti mandraguna, makin cantik menarik, dan kalau dia mau berterus terang, Wulansari juga kini menjadi seorang gadis yang berbati keras dan ganas. Tidak ragu untuk membunuhi orang begitu saja seperti yang pernah ia lakukan terhadap para bajak sungai dan terhadap Jumirah. Sebaliknya, ayah angkatnya sudah tahu benar akan watak tertiwi? Bagaimana, Angger? Dapatkah kata-kataku tadi kau terima, ataukah kau masih dapat menunjukkan bahwa pendapatku tentang Wulansari tadi salah dan hendak memelihar gadis itu dia menjeleng kepala? Tidak, ayah. Terus terang saja, saya sendiri juga masih ingin menyelidiki keadaannya yang sesungguhnya kalau saya mencari pusaka kita itu di belambangan wah, sudah jelas, bukan? Pertiwi jauh lebih baik dan lebih meyakinkan untuk menjadi seorang istri yang baik akan tetapi, bagaimana kalau ia tidak suka kepada saya, ayah? Tidak seperti Wulansari yang mencinta saya ki baka tertawa. Hahahi, Pertiwi amat mengagumimu dan cinta kepadamu, Raden. Hal ini ku ketahui benar semenjak ia bertemu denganmu. Karena itu, jangan kang khawatir dan sekarang juga kita berkunjung kepada orang tuanya dan mengajukan pinangan nur setah tidak dapat mengolak lagi, tidak berani membantah. Ki baka telap melimpahkan kebaikan kepadanya dan belum pernah dia membalas orang tua ini. Kalau sekarang dia menolak, tentu ki baka akan menjadi berduka sekali dan hal itu dianggapnya tidak semestinya. Biarlah, dia akan membalas segala kebaikan ki baka dengan mentaati permintaannya ini. Nur setah tidak berani membantah dan dia hanya lakut saja ketika ki baka mengajaknya berkunjung ke dusun itu, ke rumah ki purwoko, ayah Pertiwi yang tinggat di dusun sintren, di lareng gunung kelut. Kedatangan mereka tentu saja disamhut penuh penghormatan oleh ki purwoko, istrinya dan putrinya dan mereka dijamu seperti dua orang tamu kehormatan. Ketika pinangan diajukan, tentu saja keluarga itu menyambutnya dengan penuh kebanggaan dan kegembiraan, dan Pertiwi, tanpa ditanya dua kali, sudah lari sambil membuang kerling ke arah nur setah dan tersenyum manis, bersembunyi ke dapur rumah. Ketika ia dibujuk kodunya untuk mengeluarkan hidangan dan minuman, ia telah berganti pakaian baru dan bersisir rapi, dan dengan sikap malu-malu, namun menambah keayuannya, ia menghidangkan makanan dan minuman itu kepada dua orang tamunya. Ketika mereka meninggalkan dusun sintren, Nur setah berkata kepada ki baka, suaranya lembut namun mengandung ketegasan. Ayah, saya sudah memenuhi keinginan hati ayah, akan tetapi harap ikatan jodoh ini tidak dilangsungkan pernikahan dengan tergesa-gesa. Saya masih mempunyai janji dan tugas, yaitu saya akan mencari kia geng tejanir malah sampai berhasil membawa pulang pusaka itu barulah saya akan mau melangsungkan pernikahan. Sebelum itu, harap ayah maafkan, saya belum bersedia untuk melakukannya ki baka memandang anak angkatnya, diam-diam ada juga kekhawatiran di dalam hatinya. Kau hendak pergi ke belambangan, Raden. Dan dapatkah ku percaya bahwa kau tidak akan terpikat oleh wanita lain dan melupakan ikatan perjodohan dengan putri ki purwoko di lereng ke Lut Nur setah mengerutkan alisnya. Sejak kecil saya menerima gemblengan dan petunjuk dari ayah bahwa bagi seorang satya, kehormatan lebih berharga daripada nyawa. Saya sudah berjanji dan hanya kematian yang dapat membuat saya ingkar janji terhadap keluarga calon istri saya di Dusun Sintren Bagus. Tenanglah kini naikku, Raden. Kapan kau hendak berangkat? Secepatnya lebih baik, ayah. Hari ini juga saya akan berangkat setelah tiba di pondok Kibaka. Nur setah lalu mengemasi pakaian bekalnya untuk perjalanan yang jauh itu, lalu, pamit dan mohon doa restu dari Kibaka yang melepas kepergiannya dengan hati lapang. Bagaimanapun juga, dia merasa yakin bahwa anak angkatnya itu tidak akan ingkar janji terhadap ikatan jodoh itu, rumah itu besar dan angker, seperti sebuah istana tua yang menyendiri, berdiri bagaikan seorang raksasa bertapa di tempat sunyi itu, di lembah kali setail sebelah utara rumah besar kuno itu tidak mempunyai tetangga karena tempat itu jauh dari pedusunan, dan dukuh yang paling dekat adalah dukuh menculuk, masih jauh di sebelah utaranya, terpisah oleh daerah yang liar berhutan dan berawa-rawa. Bagi orang yang belum mengenal daerah ini tentu akan merasa ngeri melihat rumah besar yang nampak sunyi tak berpenghuni itu, akan mengira bahwa rumah itu tentulah rumah setara atau rumah orang zaman dahulu yang kini sudah tidak dipergunakan lagi dan menjadi tempat tinggal iblis dan setan penjaga hutan bukit dan sungai. Akan tetapi bagi mereka yang mengenal daerah ini, rumah besar itu lebih mengerikan lagi. Bahkan mereka, orang-orang sekitar daerah Belambangan dan Banyuwangi, tidak ada yang berani memasuki daerah lembah kali setail di mana terdapat rumah itu. Semua orang tahu belaka, atau pernah mendengar bahwa rumah besar itu adalah tempat tinggal Kicukat Kalasekti, seorang kakek yang selain Sakti Mandraguna, juga berwata aneh dan dapat berbuat luar biasa kejamnya terhadap siapapun juga. Kicukat Kalasekti terkenal sebagai datuk sesat yang ditakuti penjahat-penjahat biasa, seperti perampok, bajak sungai, maling dan sebagainya, merasa ngeri untuk bertemu dengan datuk ini. Salah-salah, sekali tampar atau sekali. Tendang saja nyawa mereka akan melayang kalau kakek itu sedang marah. Memang ada yang kadang-kadang menasuki daerah itu dan berkunjung ke rumah besar, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai hubungan, misalnya mereka yang datang untuk memenuhi pesanan keperluan sehari-hari dari para pembantu rumah besar itu. Dan mereka ini tidak pernah diganggu, bahkan tidak pernah bertemu muka dengan Kicukat Kalasekti. Yang mereka kenal hanyalah dua orang wanita tua yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah besar itu, dan mereka mengenal pula seorang gadis cantik jelita yang bernama Wulan Sari, cucu Kicucut Kalasekti yang kadang-kadang menemui mereka kalau mereka datang mengantarkan telur, daging, sayur-sayur dan sebagainya lagi. Memang, rumah besar menyeramkan itu adalah tempat tinggal Kicucut Kalasekti. Sudah puluhan tahun dia bertapa seperti menyembunyikan diri di rumah besar itu, tanpa teman seorang pun. Hanya kadang-kadang saja dia keluar dan setiap kali dia keluar rumah, sudah pasti terjadi sesuatu yang mengerikan dan hebat di sekitar daerah Belambangan atau Banyuwangi. Tidak ada perbuatan jahat yang bagaimanapun dipantang oleh datuk ini. Benda apapun yang dikehendakinya, wanita manapun yang disukainya, milik orang atau bukan, bahkan barang milik seorang adipati sekalipun, atau wanita istri orang, pasti takkan terlepas dari tangannya. Dan setiap kali ada yang berani mencoba menghalanginya, tentu orang itu akan tewas secara mengerikan. Akan tetapi, terjadi perubahan semenjak kurang lebih lima tahun yang lalu dalam kehidupan Kicucut Kalasekti. Pada suatu hari, dia pulang bersama seorang gadis remaja, yaitu Wulan Sari dan gadis yang diaku sebagai cucunya itu tinggal bersamanya di rumah besar itu. Atas permintaan Wulan Sari pula maka Kicucut Kalasekti lalu mempergunakan dua orang. Wanita pembantu, dan semenjak itu, rumah itu nampak lebih bersih, dan ada beberapa orang langganan mengantarkan barang-barang kebutuhan mereka. Anehnya, biarpun tinggal di rumah terasing, temiat Kicucut Kalasekti memiliki banyak uang sehingga Wulan Sari tak pernah kekurangan uang untuk membeli segala keperluan rumah tangga itu. Tentu ini akan mengherankan hati orang lain kalau melihat betapa sikap Kicucut Kalasekti terhadap gadis itu. Biasanya, orang sakti ini amat keras dan tidak pernah mau mengalah, juga sombong dan kasar. Namun, terhadap Wulan Sari, cucunya, dia bersikap manis dan sabar sekali, bahkan dengan teliti dia mulai menggembeleng gadis itu dengan ilmu-ilmunya yang aneh dan menggiriskan. Karena sikap yang amat baik ini, Wulan Sari juga merasa suka kepada kakeknya yang baik kepadanya itu, apalagi karena eangnya itu mengajarkan ilmu-ilmu yang hebat kepadanya. Untuk ilmu bermain di dalam air, Kicucut Kalasekti membawa gadis itu ke Teluk Pangpang dan di tempat yang sunyi itu, di antara gulungan ombak Selat Bali yang kadang-kadang menggelora dan sebesar bukit, gadis itu digembeleng dengan ilmu bermain di dalam air laut seperti seekor ikan saya. Di bagian depan kisah ini telah diceritakan betapa Kicucut Kalasekti membawa lari Wulan Sari dari Teluk Perigi Segorowedi secara paksa, dan tak seorang pun dapat menghalanginya, bahkan panembahan Sidik dan Nasura juga tidak berdaya karena dia melarikan Wulan Sari melalui lautan. Setelah berhasil melarikan Wulan Sari, kakek itu langsung mengajak Wulan Sari menuju ke timur, daerah Belambangan. Mula-mula Wulan Sari memang ketakutan dan tidak percaya kepada Kicucut Kalasekti, akan tetapi kakek itu meren bujuk dengan kata-kata halus dan sikap yang ramah dan baik sehingga akhirnya gadis itu percaya bahwa kakek itu memang eangnya dan bersikap amat baik kepadanya. Eang, aku tidak ingat lagi bahwa engkau adalah eangku, juga aku tidak ingat lagi siapa adanya orangtuaku. Bagaimanakah aku sampai dapat berada di tempat yang jauh itu, mendapat kecelakaan, perahu yang kutumpangi terbalik dan aku hampir saja tewas kalau tidak ditolong oleh Kijembros dan eang panembahan Sidik dan Nasura? Dan mengapa baru sekarang eang datang mencariku? Mengapa pula eang datang dan melarikan aku, tidak terang-terangan saja minta kepada eang panembahan yang tentu akan mengizinkan aku ikut pergi bersama eangku sendiri? Hujan pertanyaan dari Wulan Sari ini disambut dengan tertawa bergelak oleh Kijecut Kala Sekti. Mereka sedang berhenti melepaskan lelah di daratan, di tepi laut dan membuat api unggun di pantai itu. Kakek itu dengan kesaktiannya telah dapat membunuh beberapa ekor burung camar dengan sambitan batu dan memanggak dagibat burung di api unggun. Wah, hahaha, pertanyaanmu seperti hujan datangnya. Ketahuilah, cucuku yang manis. Engkau adalah seorang anak kiatim piatu, ayah ibumu tewas ketika mereka membantu gerakan perjuangan kibayar setawan Singosari. Ayah ibumu tewas oleh para senopati di Singosaro, ingat hal ini baik-baik. Semua senopati Singosari adalah musuh-musuhmu. Engkau sendiri dilarikan seorang musuh dari Singosari, entah siapa. Dan mungkin engkau dilarikan dengan perahu di lautan sehingga engkau tibi di tempat ketika perahu itu terguling dan engkau diselamatkan ki jemros dan panembahan sidik dan nasura. Ketika itu, aku sedang bertapa dan tidak mendengar tentang nasib payah ibumu dan nasibmu. Ayahmu adalah mantuku, ibumu adalah anakku. Ketika aku menghentikan tapaku, baru aku mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu orang tuamu tewas dan engkau dilarikan orang. Aku lalu mulai mencarimu dan akhirnya aku mendengar bahwa engkau berada di padepokan panembahan sidik dan nasura. Aku mengenal siapa dia, dan karena dia amat sakti. Apalagi di sana masih ada ki jemros, maka aku terpalsah melarikanmu, cucuku. Tapi, yang panembahan adalah seorang yang berhati mulia. Kalau yang datang menemuinya dan menerangkan duduknya perkara, tentu dengan senang hati beliau akan mengembalikan kepadamu. Ohohohohaha. Engkau lupa bahwa kita adalah musuh-musuh kerajaan Singosan, ayah ibumu tewas di tangan para senopati Singosari. Tahukah engkau siapa panembahan sidik dan nasura dan siapa pula ke jemros? Mereka adalah tokoh-tokoh yang setia kepada Singosari dan kalau mereka melihat aku, tentu mereka akan berusaha membunuhku yang dianggap musuh besar. Demikianlah, bulan sari lalu mengikuti kakeknya menuju ke rumah besar yang menyeramkan itu. Ia amat disayang oleh kicucut kalah sekti, maka ia pun menganggap bahwa kakeknya itu seorang yang amat baik dan ia pun berlatih ilmu kedikdayaan dengan amat ikun. Cerita kakeknya tentang ayah ibunya yang terbunuh oleh para senopati Singosari membuat gadis ini menjadi bingung dan hal ini merubah wataknya menjadi dingin dan ganas. Apalagi karena kakeknya selalu membangkitkan dendam sakit hati terhadap Singosari yang dianggapnya pembunuh kedua orang tuanya. Dalam keadaan seperti itulah Nur Setah menjumpai gadis itu ketika bulan sari menerima tugas dari kakeknya untuk menyelat dikih, tidak mencampuri, pemberontakan mahasarangkah, dan kalau mungkin untuk mencari dan merampas tombak pusak kaki ageng terjenir malah. Dapat dibayangkan betapa gembira rasa hati bulan sari ketika ia mendapat kenyataan bahwa Nur Setah, pemuda yang selalu dikenang dan dirindukannya itu, mencinta dirinya. Dan lebih gembira lagi karena ia berhasil merampas tombak pusak kaki ageng terjenir malah seperti dipesan guru atau juga kakeknya. Setelah berpisah meninggalkan Nur Setah yang telah menjadi kekasihnya, gadis ini lalu melakukan perjalanan secepatnya pulang ke belambangan. Tentu saja kedatangannya disambut kegembira oleh kicucut kalaseti. Ketika kakek ini menerima tombak pusak kaki ageng terjenir malah, dia mengamati tombak itu dan setelah merasa yakin bahwa tombak itu adalah tombak pusaka asli, dia mencium tombak itu, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala dan dia pun menari-nari saking girangnya. Bagus, bagus sekali. Engkau memang hebat, bulan sari cucuku yang manis. Banyak tokoh sakti memperebutkan pusaka ini tanpa hasil, dan kini engkau cucuku yang manis mampu menguasainya. Hahaha, sekarang kita akan menjadi orang-orang mulia, menjadi orang-orang yang kaya raya. Hahaha melihat kakeknya menari-nari seperti anak kecil itu, bulan sari terbelalak keheranan. Kakeknya adalah seorang yang amat sakti, berusia sudah tua dan seorang ahli papa, akan tetapi sekarang menari-nari seperti anak kecil diberi kembang gula atau seorang yang kesurupan setan. Kalau orang lain yang melihat kakek itu, tentu akan menjadi seram. Kakek itu mukanya kebiruan, bentuk mukanya seperti seekor ikan dengan moncong meruncing, dan tubuhnya demikian dekil dan penuh keriput sehingga kelihatannya seperti bersisik. Jubahnya adalah jubah pertapaan berwarna kuning. Dan kini dia menari-nari berlanggak lengkuk girang sekali. Eyang, apa yang eyang maksudkan? Bagaimana tombak pusaka ini akan dapat membuat kita menjadi orang mulia dan kaya raya kakek itu masih tertawa-tawa, akan tetapi tidak menari-nari lagi ketika menjawab sambil menyimpan tombak pusaka itu kebalik jubahnya. Tombak pusaka ini kalau ku bawa kekediri dan ku persembahkan kepada Seng Prabu Jayakatwang dari Kerajaan Daha, tentu akan ditukar dengan harta yang amat. Banyak bahkan kedudukan yang tinggi, sedikitnya adipati atau bupati yang menguasai suatu daerah, hahaha akan tetapi, eyang. Aku merampas tombak pusaka kaki ageng pejanir malah ini untukmu, bukan untuk raja dikediri benar, dan akulah yang akan mendapat untung besar, termasuk juga engkau. Apa artinya kedudukan tinggi, kemuliaan dan harta benda bagiku, kalau bukan untukmu, cucuku? Engkau akan menjadi seorang putri bangsawan, cucu seorang adipati, kaya raya dan dormati, hahaha. Dan engkau kelak hanya pantas berjodoh dengan seorang pangeran atau raja, atau adipati akan tetapi, eyang. Tombak pusaka itu hanya kupinjam saja, dan sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya tawa itu segera lenyap dan wajah yang menyeramkan itu kini berubah kemerahan, sepasang matu yang besar seperti matu ikan itu mendelik apa? Pinjam saja? Dikembalikan? Apa maksudmu begini, eyang? Tombak pusaka itu milik ayah dari kakang Mas Nur Seta yang dirampas oleh Kibuyut Pranamaya, yaitu guru dari Mahesarangkah yang memberontak terhadap Singosari. Di dalam pertempuran, kakang Mas Nur Seta berebutan pusaka itu dengan Kibuyut Pranamaya. Aku membantu kakang Mas Nur Seta dan aku berhasil merampas tombak pusaka ini dan ku bawa lari, eyang. Aku hanya pinjam saja dan pusaka ini harus dikembalikan kepada kakang Mas Nur Seta. Kalau dia datang ke sini, dia akan datang ke sini. Kakek itu memandang keluar dan nampaknya khawatir. Siapa sebetulnya Nur Seta itu eyang pernah berjumpa dengan dia, Ketika eyang hendak melarikan aku dari teluk perigi setorowe di dahulu itu. Ah, bocah nekat itu. Benar, eyang. Dia adalah murid eyang panembahan sidik dan asura. Mau apa dia datang ke sini setelah hidup bersarna kakeknya, bulan sari tak pernah menyembunyikan rahasia hatinya. Maka kinipun dengan jujur ia berkata, Dia datang untuk meminang aku, eyang. Kami sudah saling mencinta powah kakek itu meludah, Saling mencinta. Enak saja lengkau adalah seorang calon petri adipati. Tidak mungkin sembelarang orang saja meminangmu tapi, Eyang, sudahlah, bulan sari. Urusan itu kita selesaikan kelak saja kalau dia sudah datang. Kata kicucut kalasekti dengan cerdik, Karena dia tahu akan kekerasan hati cucunya itu. Sekarang, yang terpenting kita harus segera pergi ke kediri, Mengbadap Seng Prabu Didaha. Bawalah bekal pakaianmu yang terbaik, Kita berangkat sekarang juga mendengar ucapan kakeknya yang agaknya tidak berkeras menolak Nur Seta, Bulan sari tidak membantah. Dia harus dapat dibujuk agar suka menerima kakang Mas Nur Seta, Pikirnya, dan untuk itu, Kakeknya harus ditaati perintahnya, Disenangkan hatinya ia lalu pergi berkemas dan pada hari itu juga, Berangkatlah kakek dan cucunya itu menuju ke pantai karena kicucut kalasekti lebih suka melakukan perjalanan dengan perahu, Melalui sepanjang pantai Laut Selatan. Tidak sembarang orang berani melakukan perjalanan dengan perahu seperti ini karena Laut Selatan terkenal dengan ombaknya yang dasyat namun, Kakek dan cucu itu sama sekali tidak merasa gentar, Bahkan semakin besar ombak mengalun dan mempermainkan perahu mereka, Keduanya merasa semakin gembira. Dengan cekatan sekali, mereka memainkan dayung dan menguasai perahu itu sepenuhnya, Meluncur di atas ombak yang kadang-kadang setinggi bukit itu. Permainan itu, sungguh berbahaya sekali, Bercanda dengan maut. Para nelayan, betapapun pandainya dan penuh pengalaman, Tidak akan berani menentang maut seperti ini. Perahu mereka tentu akan dihempaskan ke batu karang oleh ombak yang dasyat Dan akan hancur berketing-keting bersama tubuh mereka. Namun, Kicucut Kalasekti dan Wulansari memiliki tenaga sakti yang kuat Sehingga mereka dengan mudahnya dapat menguasai petau sehingga tetap berada di atas air. Sedikit saja dayung mereka menyentuh permukaan air, Perahu mereka itu sudah meloncat ke atas dengan ringannya, Mengatasi lidah-lidah ombak. Mereka berdua menuju ke barat, Ke arah pantai Kerajaan Daha atau ke diri kakang Mas Nur Seta, Ieh, engkau kah itu diajeng Pertiwi Nur Seta yang turun daripada Pokan Kibaka ketika hari masih pagi sekali, Melihat gadis itu muncul dalam keremangan pagi buta dan taulah dia bahwa gadis itu agaknya memang menghadangnya di situ sejak masih gelap tadi. Dengan langkah perlahan dan sikap malu-malu Pertiwi mendekat. Kaku dan canggung rasanya menghadapi pemuda ini yang biasanya dianggapnya sebagai seorang pemuda bangsawan, Yang disebutnya Raden, dan kini ia menghadapinya sebagai seorang tunangan, seorang calon suami. Dikuat-kuatkan hatinya untuk menghadang di situ, Sejak ayam belum berkokok tadi, Betapapun canggung dan malunya, Karena di sudut hatinya, ia merasa amat berat ditinggalkan pemuda calon suaminya ini yang sejak dahulu telah dipandangnya dan dikenangnya dengan hati penuh kagum. Kakang Mas Nur Seta, Aku mendengar, Kakang Mas hendak, Hendak. Pergi. Jauh sekali? Hem, Bagaimana gadis ini dapat mendengar bahwa dia hendak pergi? Nur Seta maklum bahwa tentulah ayah angkatnya, Kibaka yang memberitahukan. Siapa lagi kalau bukan ayah angkatnya yang tahu akan niatnya untuk pergi jauh ke belambangan? Benar, dia jeng pertiwi. Aku hendak pergi jauh ke timur, ke belambangan. Ahaha, I tentu amat jauh sekali dan, Amat lama sekali, Kakang Mas, Ya, Jauh dan mungkin lama, Dia jeng. Akan tetapi aku melaksanakan tugas yang amat penting, Dan aku tidak akan pulang sebelum tugas itu selesai, Dia jeng pertiwi gadis itu menundukan mukanya, Menahan keharuan dan kedukaan hatinya, Bahkan menahan air matanya. Aku tahu, Aku mengerti ia mengangguk-angguk, Dan aku, Aku akan menantimu dengan setia, Kakang Mas Nur Seta tersentuh rasa bati Nur Seta. Pemuda ini memang memiliki perasaan yang amat peka. Gadis ini seorang gadis pegunungan yang pulos, Jujur dan gadis seperti ini memiliki cinta kasih dan kesetiaan yang tiada bandingnya. Sungguh kasihan kalau dia harus menipu seorang sadis seperti pertiwi. Sebaiknya lah kalau dia berterus terang terhadap gadis ini, Daripada kelak menyakiti hatinya. Lebih baik pahit sekarang namun jujur. Pahit di muka menjadi jamu, Sebaliknya pahit di belakang kelak akan menjadi penyakit, Pikirnya dengan hati tetap. Tentu saja, Dia jeng pertiwi. Kita sudah bertunangan, Sudah teutu engkau akan setia kepadaku dan aku pun akan setia kepadamu. Setelah selesai tugasku, Sudah pasti aku akan kembali dan melangsungkan pernikahan kita. Akan tetapi, Ada suatu pengakuan yang kuharap engkau akan dapat. Menerimanya dengan hati lapang, Dia jeng. Siapkah engkau menerima, Pengakuanku, Betapapun pahitnya hal itu bagimu. Pagi hari yang remang-remang itu tidaklah mampu menyembunyikan kilatan sepasang metu yang jernih itu ketika pertiwi mengangkat muka, Memelalakan matanya mengamati wajah pria yang telah meruntuhkan hatinya. Ada sesuatu dalam kata-kata dan sikap calon suaminya itu yang membuat hatinya merasa tegang dan tidak nyaman. Pengakuan apakah itu, kakang mas? Jangan meragu, Katakanlah. Aku telah menjadi milikmu lahir batin, Apapun yang kau kehendaki, Bahkan selembar nyawa ini pun kalau kau minta akanku serahkan dengan hati dan tangan terbuka penuh kerelaan nur setelah memejamkan matanya. Bukan main gadis ini, polos dan murni. Bagaimana mungkin dia akan menipunya? Tidak, dia harus berterus terang karena gadis seperti ini berhak penuh untuk mengetahui segalanya. Dia harus mengbadapi kepolosan dan kemurnian gadis ini dengan kejujuran pula. Dia jengk pertiwi, ketahuilah bahwa perjodohan kita terlaksana karena kehendak ayahku, karena aku harus mentaati kehendak beliau. Sesungguhnya, dia jengk, walaupun aku merasa kagum, suka dan hormat kepadamu, namun terus terang saja aku, tidak cinta padamu, dia jengk, karena sudah ada gadis lain yang menempati hati kunur setelah berhenti sebentar, melihat betapa leher gadis itu terkula dan mukanya menunduk dalam sehingga dia tidak dapat melihat bagaimana keadaan wajah gadis itu. Maka disambungnya cepat, maafkan aku, aku harus berterus terang padamu, aku tidak ingin menipumu dan aku ingin jujur. Engkau berhak mengetahui keadaan hatiku, dia jeng. Maafkan aku, sampai lama mereka berdiam diri. Pertiwi masih menundukan mukanya dan kini nampak oleh nur seta betapa ada air mati menetes, namun gadis itu tetap bertahan, tidak terisak. Agaknya gadis itu menerima tusukan batin yang dipertahankan sekuat mungkin. Kemudian, akhirnya ia mengangkat mukanya dan terkejutlah nur seta. Muka itu demikian pucat. Walaupun cuaca masih remang-remang, namun dia melihat perubahan yang besar itu, dan sepasang metu yang basah itu nampak demikian sayu. Kakang mas nur seta, pernahkah engkau melihat sebuah kelenting, tempat air, air jatuh dan pecah berkeping-keping? Seperti itulah perasaanku, hancur luluh tak mungkin utuh lagi, hanya bukan air yang mengalir keluar melainkan darah. Akan tetapi biarlah. Hanya aku ingin tahu, kalau memang demikian, kenapa engkau mau ketika paman baka mengajakmu meminang aku sudah kukatakan tadi, dia jeng, aku menerima kehendak ayah baka karena hendak membalas budi kebaikan beliau. Akan tetapi, aku telah menerimamu sebagai calon istri, telah meminangmu dengan sah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, aku akan setia dan akan menetapi janji, kelak kalau sudah selesai urusanku, aku pasti akan kembali dan melangsungkan pernikahan kita sepasang metu itu terbelalak. Pernikahan, tanpa, tanpa, cinta kembali Nur Setah merasa terharu. Apa boleh buat, dia jeng. Agaknya Sengh yang tunggal sudah menghendaki demikian, tiba-tiba Pertiwi mengangkat kedua tangan ke atas, memegangi kepalanya dan ia pun menjerit, tidak aak-aak, tidak aak-aak dan ia pun lari pergi dari situ. Nur Setah yang merasa ibadah terharu sekali, menggerakkan kaki hendak mengejar, namun ditahannya. Tidak ada gunanya, pikirnya, bagaimanapun juga, dia tidak boleh menghibur gadis itu dengan kepura-puraan. Biarlah, kenyataan pahit itu akan menjadi obat bagi Pertiwi. Dan, dia pun melanjutkan perjalanannya turun dari pegunungan ke lut. Pertiwi berlari terus sampai kakinya tersangkut rumput alang-alang, ilalang, yang tebal dan ia pun terjerembak, jatuh terduduk di atas rumput ilalang. Dan di sini ia menangis terseduh-seduh, membiarkan semua perasaannya hanyut melalui air mata. Kecewa dan duka menghunjam-hunjam ulu hatinya dan tangisnya menjadi sesenggukan. Teringat ia betapa nasib buruk menantinya. Menikah dengan pria yang dipuja dan dicintanya, akan tetapi pria itu tidak mencintanya. Teringat ia akan bujukan ibunya, ibu tiri yang baru dua tahun dinikahi ayahnya, seorang janda tanpa anak dari dusun tetangga, ibu tirinya membujuknya agar suka menjadi istri putra lurah di dusun asal ibunya, untuk apa menjadi istri putra kibaka, demikian kata ibunya. Biarpun katanya bangsawan akan tetapi hidupnya miskin, untuk makan saja sukar. Sebaliknya, kalau menjadi istri anak lurah yang kaya raya itu, tentu akan hidup mulia dan serba kecukupan. Dan tentu saja ia menolak bujukan ibunya, karena ia tidak mencinta putra lurah itu. Ia hanya mencinta nur setah, akan tetapi sekarang, nur setah telah meminangnya dan ia merasa seperti diayun di surga loka, di taman surga yang indah dan membahagiakan. Hanya untuk mengalami kehancuran diri pagi buta ini, nur setah tidak mencintanya. Nur setah mencinta gadis lain. Nur setah hanya memperisteri ia karena hendak membalas budiki baka. Ah, semua kenyataan itu menghantamnya bertubi-tubi, seolah-olah ada yang meneriakannya berulang kali. Gadis yang sedang tenggelam dalam duka ini sama sekali tidak tahu bahwa ada sepasang metu mengamatinya dari balik semak-semak sepasang metu yang tajam dan bersinar-sinar penuh gairah dari sebuah muka yang tampan. Dan pemilik metu itu, seorang pria berusia hampir 50 tahun yang tampan dan berpakaian mewah, tersenyum-senyum. Ki ageng tejanir mala. Ya jagat dewa batara. Hahaha, benar ini ki tejanir mala. Sembah sujud dan terima kasihku kepada Seng Hyang Wisesa Seng Prabu Jayapka Tuang. Raja di kediri itu berulang kali mengucap syukur dan menjunjung tinggi tombak pusaka itu di atas ubun-ubun kepalanya, tertawa-tawa dan tersenyum penuh kepuasan ketika dia menerima persembahan ki cucut kalaseti yang datang menghadap kepadanya bersama Wulan Sari, cucunya. Hahaha, ki cucut kalaseti. Pusaka ini memang benar ki ageng tejanir mala dan kau menyerahkan pusaka ini kepada ku benar sekali, Sri Baginda. Hamba sengaja datang dari belambangan untuk mengaturkan pusaka ini kepada paduka, agar dengan pengaruh pusaka ki ageng tejanir mala ini paduka dapat menaklukan dan memerintah dunia dengan bijaksana Seng Prabu Jayapka Tuang mengangguk-angguk, akan tetapi alisnya berkerut dan matanya menyambar dengan penuh kecerdikan. Paman cucut kalaseti, kami telah mendengar bahwa kau adalah seorang sakti dari belambangan akan tetapi mengapa kau menyerahkan pusaka ini kepada kami yang menjadi raja didaha sambil berkata demikian, sepasang matu yang cerdik dari Seng Prabu Jayapka Tuang mengamati wajah kakek itu penuh selidik. Ampunkan hamba, Gusti. Sesungguhnya, tidak ada pamriain dalam hati hamba selain ingin menghambakan diri dan berbakti kepada paduka yang hamba anggap satu-satunya junjungan yang paling bijaksana dan tepat untuk memerintah dunia kembali Seng Prabu Jayapka Tuang mengangguk-angguk. Sebagai seorang yang berpengalaman, dia pun maklum bahwa dengan kata-kata ingin mengabdi dan berbakti, kakek ini mengharapkan kedudukan sebagai imbalan jasanya. Hal ini, baik sekali, pikirnya. Selain memang sudah sepatutnya kalau pusaka sehebat Ki Ageng Tejanir malah itu ditukar dengan kedudukan dan kemuliaan, juga dia sudah mendengar bahwa Ki Cucut Kalasekti merupakan seorang jagoan yang sakti mandera guna dan tenaganya tentu saja amat berguna bagi kediri. Baiklah, Paman Cucut Kalasekti, kami berterima kasih sekali kepada kau. Pusaka Ki Ageng Tejanir malah kami terima dan kami akan mengangkat kau menjadi seorang adipati, akan tetapi dengan satu syarat bukan main girangnya rasa hati Ki Cucut Kalasekti mendengar bahwa dia akan diangkat menjadi seorang adipati, akan tetapi perasaan orang ini disimpannya dengan baik dan wajahnya nampak biasa saja ketika dia berkata dengan sembab, harap Paduka jelaskan, apakah syarat itu, pasti hamba akan sanggup memenuhinya. Syarat itu juga merupakan kewajiban, Paman Adipati kata Seng Prabu Jayakat Tuang. Pertama tentang Ki Tejanir malah yang kini berada di tangan kami, harap dirahasiakan dari siapapun juga. Dan kedua, setelah kau menjadi adipati, tentu saja kami mengharapkan kesetiaan dan bantuanmu apabila kerajaan kediri membutuhkannya sewaktu-waktu Ki Cucut Kalasekti segera menyembap. Tentu saja, Gusti. Hamba akan memegang teguh kedua syarat itu, dan hamba bersumpah setia bagus. Nah, Paman Adipati, mulai sekarang kau menjadi adipati satian negara di Bendowinangun. Akan tetapi, siapakah gadis yang ikut menghadap bersamamu ini, Paman Adipati saking girangnya menerima pangkat Adipati, ingin rasanya Ki Cucut Kalasekti bersorak dan tertawa. Akan tetapi ditahannya semua keriangan itu dan dia pun memperkenalkan. Ia adalah cucu hamba bernama Wulan Sari, Gusti, dan sesungguhnya, ialah yang berhasil memperoleh pusak kaki Tejanir Malae, Ladalah. Sudah cantik jelita dan manis, masih sakti mandraguna lagi Seng Prabu Jaya Katwang Memuji. Raja ini sebagai seorang pria normal tentu saja tertarik akan kecantikan Wulan Sari, akan tetapi dia bukan sekedar pria metuk keranjang, melainkan lebih lagi, yaitu memiliki kecerdikan. Kalau saja dia bisa mendapatkan gadis ini, sebagai selirnya berarti dia memiliki seorang pengawal pribadi yang amat boleh diandalkan untuk menjaga keselamatannya. Kalau kau ingin menghambakan diri di dalam istana, kami akan menerimamu dengan gembira sekali, Nini Wulan Sari katanya. Wulan Sari mengaturkan sembah. Ampunkan hamba, Gusti. Akan tetapi hamba lebih suka membantu kakek hamba yang baru saja menduduki jabatan baru haha, seorang cucu yang manis dan berbakti. Baik ya, hal itu dapat dibicarakan kelakseng Prabu Jaya Katwang lalu mengeluarkan perintah agar semua yang menyaksikan pemberian pusaka kita janir malah itu merahasiakan hal ini, dan juga mengumumkan pengangkatkan kicucut kalasekti menjadi adipati satian negara di Bendowinangun, daerah dekat Kali Cempur di sebelah selatan. S.S.N.G. Prabu Jaya Katwang memang seorang yang amat cerdik. Dia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang ambisius seperti Mahasarangkah yang didukung gurunya, Kibuyuk Pranamaya, yang begitu memperoleh tombak pusaka kaki ageng tejanir malah lalu cepat berusaha melakukan pemberontakan. Tidak, Seng Prabu Jaya Katwang penuh perhitungan, tidak sembrono seperti itu. Walaupun dia percaya akan keampuhan kita janir malah, namun dia tetap waspada. Biarpun sejak dahulu ada dendam dalam hatinya untuk membangun kembali kejayaan ke diri, untuk menundukan Singosari dan semua daerah, namun dia tahu bahwa hal itu tidaklah mudah dan sekali gagal berarti kehancuran ke diri dan keluarganya. Biarpun tejanir malah telah berada di tangannya, namun dia harus memupuk kekuatan, dia harus bersabar dan menanti tibanya saat yang paling tepat untuk bergerak. Kicucut Kalasekti dan Wulansari kembali ke gedung tua mereka di Belambangan untuk berkemas dan bersiap-siap pindah ke tempat kediaman mereka yang baru, yaitu sebagai Adipati di Bendowinangun. Rumah Kadipaten di Bendowinangun juga sedang diperbaiki dan dibangun, untuk menjadi tempat tinggal baru bagi Adipati baru itu. Kini, kakek dan cucu itu kembali ke Belambangan untuk berkemas. Semenjak meninggalkan istana kerajaan ke diri, Kicucut Kalasekti nampak gembira sekali, sebaliknya Wulansari tidak kelihatan gembira. Ia bahkan merasa tidak senang harus meninggalkan rumah lama di Belambangan, di dekat kali setail itu karena tempat yang sunyi itu amat disenanginya. Selelah nanti pindah, ia akan tinggal di sebuah istana Kadipaten dan di tempat ramai, dikelilingi hamba sahaya dan banyak pembantu. Ada satu hal yang membuat Wulansari menjadi semakin tidak senang dan wajahnya cemberut saja, yaitu ketika kakeknya menyatakan bahwa ia patut menjadi selir seng Prabu Jayakatuang. Bahkan pagi hari ini, ketika mereka berkemas, kakeknya mengulang lagi keinginan hatinya. Kau tahu, Wulan, seng Prabu Jayakatuang jatuh hati kepadamu ihaha. Yang ini ada-ada sajal kata Wulansari cemberut. Aku tidak percaya sungguh, cucuku. Betapa sinar matu beliau itu penuh gairah ketika memandang kepadamu Wulansari mencibirkan bibirnya yang merah membasah. Huh, setiap orang laki-laki pun memandang kepadaku seperti itu, yang. Apa anehnya itu? Hahaha, memang benar, karena engkau seorang gadis yang arat menggairahkan, cantik jelita, manis dan memiliki bentuk tubuh yang hebat. Akan tetapi, pandang mata para laki-laki itu tidak masuk hitungun, cucuku. Tidak demikian dengan pandang matu yang keluar dari sepasang metu Sri Baginda Rijaah. Sudahlah, eh yang aku tidak ingin mendengar lagi, dan aku tidak peduli apakah Sri Baginda suka kepadaku atau tidak. Aku tetap tidak percaya, mungkin eh yang hanya mengada-ada saja husha, siapa mengada-ada, terus terang saja, sebelum kita berangkat, ada utusan pribadi Sri Baginda renemui aku dan menyampaikan pesan bahwa apabila kita setuju, Sri Baginda akan suka sekali menarikmu ke dalam keputaran istana untuk menjadi seorang garwa selir beliau. Apa? Aku tidak sudi menjadi selir telia Kulansari. Jangan bodoh, cucuku. Menjadi selir lebih tinggi derajatnya daripada menjadi istri Adipati sekalipun. Lebih lagi, kalau engkau menjadi selir raja, dengan kemudahanmu, kecantikanmu dan dengan ilmu yang akan kuajarkan kepadamu, tentu raja akan tergila-gila dan bukan tidak mungkin dari selir terkasih engkau diangkat menjadi permaisuri. Wah, kalau sudah begitu, dunia berada di telapak kakimu, cucuku, dan aku akan ikut rangka tinggi ke atas, hahaha sudah, sudah, eh yang, aku tidak mau dengar lagi. Ah, aku akan keluar mencai i hawa segar gadis itu lalu meloncat keluar dari dalam rumah besar itu dan lari ke tempat yang menjadi kesukaannya, yaitu di tebing yang curam sekali. Jauh di bawah sana nampak air laut. Dari tempat setinggi itu, air laut di bawah nampak tenang saja, padahal air laut di bawah itu bergelora terus, menghantam dinding karang di bawah. Tempat ini amat indah, juga amat sunyi dan sering sekali wulansari pergi ke tempat ini, seorang diri untuk melamun, atau untuk berlatih pencak silat. Hawanya sejuk angin laut bersilir lembut, kadang-kadang amat kuatnya, dan udara sedemikian jernihnya sehingga langit selalu nampak cerah. Terutama sekali di waktu pagi hari, matahari nampak muncul dari permukaan laut di sebelah timur dan di waktu senja matahari tenggelam di balik bukit sebelah barat. Kini wulansari tidak dapat menikmati keindahan pemandangan alam di atas tebing itu dan ia duduk melamun, di dekat tebing. Orang lain akan merasa ngeri duduk di dekat tebing yang curam itu, karena sekali orang tergelincir jatuh ke bawah, kecuali kalau dia mempunyai sayap dan dapat terbang seperti burung, tubuhnya tentu akan hancur lebur menimpa batu-batu karabuk di bawah sana, lalu diterima ombak yang ganas. Akan tetapi wulansari adalah seorang gadis yang sakti dan amat tabah. Ia duduk melamun, kadang-kadang menjenguk ke bawah. Sudah berkali-kali kakeknya memperingatkan agar ia jangan bermain-main di tebing itu. Terlalu berbahaya tempat itu, pesan eyangnya. Namun, semakin dilarang, semakin tertarik hatinya dan akhirnya ia seperti jatuh cinta pada tempat itu. Dan kakeknya akhirnya mendiamkannya saja karena maklum bahwa cucu itu pun dapat melindungi diri sendiri dengan baiknya. Tiba-tiba wulansari membalikkan mukanya, memandang ke arah belakang karena pendengarannya yang tajam dan perasaannya yang peka seperti memberitahu bahwa ada orang datang menghampirinya. Dan benar saja, ia melihat seorang pria muda mendaki tebing itu dan begitu meihat bentuk tubuh pria itu, ia meloncat berdiri dan menyongsong kedatangannya. Kakang Mas Nur setat teriaknya dengan penuh keriangan, berlari menghampiri sambil merentangkan kedua lengannya. Dia jenggulansari. Mereka berpelukan, wulansari merangkul dengan eratnya, seolah-olah hendak melekatkan lubuhnya dengan tubuh pemuda itu agar lidah sampai berpisah lagi. Kakang, Kakang Mas Nur setat, betapa rinduku kepadamu, Kakang Mas katanya lagi dan entah siapa yang nenda bului, akan tetapi mereka sudah saling rangkul, saling cium, melepas ban seluruh kerinduan hati mereka. Akhirnya Nur setat yang dapat menenangkan diri dan dengan lembut dia merangkul pundak gadis itu dan berkata, Dia jengg, mari kita duduk weng baik di sana dan bicara dengan tenang wulansari mengangguk, dan dapat menenangkan hatinya, lalu sambil bergandeng tangan mereka menuju ke tepi tebing di mana terdapat beberapa buah batu yang halus dan enak untuk menjadi tempat duduk. Di atas sebuah batu panjang, mereka duduk berdampingan dan wulansari dengan sikap manja dan renen cina, menyandarkan kepalanya di dada pemuda itu. Nur setat merangkulnya dan mengusap-usap rambut kepala yanah hitam halus dan panjang itu. Kakang Mas Nur setat, sungguh aku merasa berbahagia sekali bahwa engkau datang begini cepat, tepat pada saat aku amat membutuhkanmu. Engkau tentu datang untuk melamarku, bukan pertanyaan ini menusuk perasaan Nur setat. Kai Au saja dia dapat membenarkan dan mengangguk. Akan tetapi tidak, dia menggeleng dan menarik napas panjang. Sayang sekali tidak, dia jengg. Aku datang untuk minta kembali tombak pusak kaki ageng P.I.A. Nirmala darimu melihat gadis itu tersentak kaget, Nur setat melanjutkan, aku telah bertanya-tanya dan mendapatkan di mana tempat tinggal ayangmu. Ki cucut kalah sekti dan tadi aku melihat engkau berlari keluar dari rumah besar itu. Aku lalu mengikutimu dan menemuimu di sini. Untung sekali engkau keluar dari rumah itu sehingga aku tidak perlu menemui ayangmu, tapi, tapi engkau sudah berjanji untuk datang melamarku. Mari kita temui ayang dan kau pinang aku untuk menjadi istrimu, kakang Mas Nur seta menggeleng dan tersenyum pahit. Tidak, dia jengg, aku datang untuk minta kembali tombak pusaka, persetan dengan tombak pusaka itu teriak Wulan Sari marah. Tombak pusaka itu uruan kecil, yang terpenting adalah perjodohan kita, kakang Mas aku sudah siap menghadapi ini pikir Nur seta. Memang, di dalam perjalanannya, dia sudah membayangkan betapa dia harus berani menghadapi Wulan Sari dan berani pula mengadakan pengakuan seperti yang telah dilakukan di depan Pertiwi. Hanya sekali ini, pengakuannya berbeda dan terbalik. Maaf, dia jengg, terpaksa harus kukatakan bahwa aku tidak dapat melamarmu. Kenapa? Kenapa? Bukankah engkau cinta padaku, kakang Mas? Benar, dia jengg, nah, engkau cinta padaku dan aku mencintaimu, apalagi? Mengapa engkau tidak dapat melamarku desak gadis itu, penuh penasaran membayang dipandang matanya yang tajam menyelidik. Memang, aku cinta padamu, dia jengg dan tidak ada wanita lain di dunia ini kecuali engkau yang kucinta. Akan tetapi, aku tidak mungkin dapat berjodoh denganmu karena aku telah dijodohkan dengan wanita lain. Ah, gadis itu menjerit. Engkau cinta padaku akan tetapi engkau dijodohkan dengan gadis lain? Kenapa engkau mau? Nur setah menundukkan mukanya. Karena itu kehendak ayah angkatku, dan aku tidak dapat menolak. Aku harus berbakti kepadanya, membalas budi kebaikannya. Engkau cinta padamu, karena aku mengharapkan lamaranmu untuk menjadi istrimu. Dan kini engkau datang hanya untuk mengatakan bahwa engkau tidak dapat berjodoh denganku karena engkau telah berjodoh dengan gadis lain, di dalam suara gadis itu terkandung kemarahan besar. Terserah pendapatmu, dia jengg. Agaknya memang yang mahatunggal telah menentukan bahwa kita tidak saling berjodoh mustahil. Ini bukan kehendak yang mahatunggal, melainkan kehendakmu. Kakang Mas Nur setah, bersikaplah jantan, katakan terus terang apakah engkau mencinta gadis yang lain itu seperti engkau mencinta aku seperti katamu tadi Nur setah menggeleng kepalanya dengan pasti. Tidak, dia jengg, aku tidak cinta padanya engkau tidak cinta padanya namun akan menjadi suaminya, dan engkau cinta padaku akan tetapi tidak dapat menjadi jodohku. Adakah yang lebih gila dari ini? Kakang Mas Nur setah, siapakah nama gadis itu dan di mana ia tinggal di dalam pertanyaan itu terkandung ancaman yang membuat hati Nur setah merasa ngeri. Engkau tidak perlu tahu, dia jengg, tidak ada gunanya bagaimu. Aku datang untuk minta kembali tombak pusak kaki ageng terjanir malah, harapkah suka memberikan kepadaku. Tidak, tidak akan kuberikan, kecuali kalau engkau membatalkan perjodohanmu dengan gadis itu kemudian menikah dengan aku. Tidak mungkin, dia jengg keduanya telah berdiri dan saling berhadapan, dan ulan sari mengepal kedua tangannya, matanya berlinang air mata akan tetapi mengeluarkan sinari yang ganas penuh kemarahan. Sekali lagi, Kakang Mas Nur setah, demi cinta kita, maukah engkau membatalkan perjodohanmu dengan gadis itu lalu menikah dengan aku? Tidak. Tidak mungkin, Nur setah. Engkau menghacurkan kebahagiaanku, engkau mematahkan semua harapanku. Kalau begitu, daripada engkau terjatuh ke tangan wanita lain, lebih baik aku melihat engkau mati setelah berkata demikian secara tiba-tiba sekali ulan sari sudah menerjang dengan serangan kilat yang amat dasyat. Nur setah terkejut bukan main melihat pukulan yang datang bagaikan halilintar menyambar itu. Itulah Aji Gelap Sewu, suatu ilmu pukulan yang dipelajari dengan tekun oleh ulan sari dari kicucut kalasepti. Nur setah cepat meloncat ke samping, jauh, untuk menghindarkan diri dari hantaman tangan yang mengandung Aji Gelap Sewu itu. Wulan sari yang melihat betapa serangannya luput, cepat membalik dan bergerak hendak mengejar dan menyerang lagi. Dia jeng wulan sari, jangan Nur setah mengeluh dan mengangkat kedua tangannya. Namun, gadis yang sudah marah sekali karena kecewa dan duka itu, tidak peduli dan sudah menerjang lagi dengan pukulan seperti tadi, hanya lebih dasyat karena ia mengerahkan seluruh tenaganya. Agaknya ia memang ingin membunuh pria yang dicintanya akan tetapi hendak meninggalkannya untuk menikah dengan gadis lain itu. Ihap wulan sari mengeluarkan lengkingan nyaring ketika menyerang. Melihat betapa serangan itu sekali ini demikian dasyatnya sehingga amat membahayakan dirinya kalau dilakukan saja, terpaksa Nur setah mengerahkan tenaganya, yaitu tenaga sari patala, dan kedua kakinya memasang kuda-kuda dengan ajuan dirokingkin, seolah-olah kedua kakinya itu tumbuh akar dan kedua lengannya menangkis datangnya pukulan kedua tangan gadis itu. Duk hebat bukan main pertemuan antara dua pasang lengan itu dan akibatnya, tubuh wulan sari terdorong mundur dan ia terhuyung. Dia jeng wulan sari, inur setah melangkah menghampiri untuk menolong kalau-kalau gadis itu menderita luka. Akan tetapi, wulan sari hanya terdorong karena kalah kuat tenaganya, ia tidak terluka, bahkan menjadi semakin marah. Melihat Nur setah menghampirinya, tiba-tiba gadis itu mengeluarkan suara mendesis seperti ular atau seperti suara air laut mendidih. Mendengar suara ini, Nur setah terkejut karena merasa betapa tubuhnya seolah-olah menjadi kaku. Dan pada saat itu, wulan sari sudah menyerang lagi. Pukulan-pukulannya datang bergelombang seperti ombak samudera. Nur setah masih ingat untuk mengerahkan aji jagad pralaya. Hia-aati dia mengeluarkan bentakan nyaring dan seketika tubuhnya dapat bergerak lagi, lalu dia berloncatan ke belakang sambil mengelak. Namun, serangan wulan sari datang bertubi-tubi, susul-menyusul seperti ombak lautan kidul yang sedang marah. Memang itulah aji pukulan segoro umup, lautan mendidih, yang amat ganas dan buas. Datangnya serangan itu bertubi dan bersambung-sambung, amat cepatnya tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk membalas. Namun, Nur setah memiliki tingkat yang lebih tinggi dan tentu tidak akan mampu membalas serangan gadis itu kalau dia mau. Akan tetapi tidak, dia tidak sampai hati untuk membalas dan hanya mengelak atau menangkis saja. Kalau menangkis pun, dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya, hanya cukup untuk menahan dan mengimbangi pukulan lawan. Ketika semua serangannya gagal, wulan sari menjadi semakin marah. Saking jengkelnya air mati menetes-netes di atas kedua pipinya, akan tetapi ia tidak mengeluarkan suara tangisan, melainkan menyerang terus, makin lama semakin dasyat. Dia jeng, tenanglah, aku bukan musuhmu, aku cinta padamu, dia jeng wulan sari berkali-kali Nur setah memperingatkan. Akan tetapi, diingatkan tentang cinta pemuda itu kepadanya, cinta yang tidak dianjutkan dengan perjodohan, hati wulan sari terasa semakin sakit dan ia pun menyerang terus tanpa menjawab. Ia mendesak terus dan mereka berdua berkelahi di dekat tebing yang amat curam itu. Tiba-tiba muncul kicucut kalah sekti. Melihat cucunya berkelahi melawan seorang pemuda, kakek itu mengerutkan aisnya. Dia segera mengenal pemuda yang dahulu pernah menyerangnya ketika dia melarikan wulan sari dan teringatlah dia betapa wulan sari mengaku saling mencinta dengan pemuda ini. Dan sekarang, mereka berkelahi. Dia pun terkejut melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak membalas, mengalah dan hanya mengelak dan menangkis. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda itu memang memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada cucunya. Pemuda ini cukup sakti dan berbahaya pikirnya. Diam-diam kakek ini merambah baju yang menempel ketat di dadanya, baju yang seperti sisik ikan. Ternyata ada tujuh buah sisik lepas dari baju itu dan berada di tangannya, terselip di antara jari-jari tangan kanan. Sisik itu sebesar kuku ibu jari kaki, tipis dan melengkung terbuat dari baja putih dan... Ternyata benda ini ketika masih menempel di baju menjadi perisai yang membuat tubuh menjadi kebal, kini jetelah dilepas dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia yang ampuh dan beracun. Kemudian, kakek itu meloncat ke depan, menyerang nur seta sambil mementak dengan suara mendesis parau. Nur seta yang sedang didesak oleh wulan sari, terkejut sekali ketika tiba-tiba diserang oleh kakek yang dikenalnya sebagai kicucut kalasepti. Kembali dia merasa tubuhnya kaku begitu mendengar suara mendesis seperti yang dilakukan wulan sari tadi, akan tetapi sekali ini lebih kuat lagi pengaruhnya. Dan pukulan kedua tangan kakek itu sudah datang menyambar dengan dasyatnya. Hiyaat cepat nur seta mengerahkan aji jagad pralaya untuk menyelamatkan diri. Hawa pukulan yang luar biasa keluar dari kedua tangannya. Wulan sari terdorong roboh, juga kicucut kalasepti terhuyung ke belakang, tidak kuat menghadapi hawa pukulan jagad pralaya yang luar biasa ampuhnya itu. Akan tetapi, dari tangan kanan kakek itu sudah menyambar tujuh buah benda yang mengeluarkan sinar berkilauan. Enam di antara tujuh buah benda yang ternyata adalah sisik beracun tadi, menyeleweng oleh hawa pukulan jagad pralaya dan tidak mengenai sasaran, akan tetapi sebuah di antaranya masih dapat mengenai pundak kanan nur seta. Awuh nur seta berseru kaget dan kesakitan, tubuhnya terjengkang dan karena dia berdiri di tepi tebing, maka ketika tubuhnya terjengkang ke belakang, otomatis dia pun terjatuh ke bawah tebing yang amat curam itu. Kakang mas nur seta, iya, kakang mas tanda seru wulan sari menjerit-jerit dan kicucut kalasepti terpaksa harus merangkul dan memeganginya rat-rat agar gadis itu jangan sampai ikut meloncat ke bawah tebing. Wulan sari menjerit-jerit memanggil nama nur seta, menangis sesenggukan seperti anak kecil. Hal ini mengejutkan. Hati kicucut kalasepti karena belum pernah gadis yang berhati baja ini menangis seperti ini. Tenanglah, wulan. Engkau tadi menyerangnya mati-matian, akan tetapi setelah dia terjatuh ke tebing, kenapa engkau menangis seperti ini eang, kau telah membunuhnya. Aku, aku menyerangnya karena kecewa dan marah, bukan untuk membunuhnya. Engkau, membunuhnya, eang. Dia terjatuh ke sana, ah, kakang mas nur seta, kakek itu menggeleng-geleng kepalanya, lalu menggaruk-garuk belakang telinga. Sungguh bingung aku. Engkau tadi menyerangnya mati-matian, hal itu aku tahu benar. Kemudian aku membantumu dan dia terkena sambitan sisik no go, andai tidak terjatuh pun dia akan mati oleh racun senjata rahasiaku itu. Sekarang dia sudah tewas, apa perlunya kau menangis? Dan pula, mengapa tadi engkau menyerangnya mati-matian wulan sari sudah dapat menguasai hatinya? Ia duduk terkulai di atas tanah, air matanya masih bercucuran akan tetapi tidak terisak lagi. Eang, engkau menghancurkan kebahagiaanku, engkau membunuh orang yang ku cinta. Tadi dia datang untuk minta kembali tejanir malah, aku mengingatkan dia akan cinta antara kami dan menuntut agar dia melamarku. Tapi dia, dia bilang tidak dapat melamarku, karena dia telah dijodohkan dengan gadis lain dan dia setuju untuk berbakti kepada kibaka, ayah angkatnya itu. Ah, keparat! Akanku cari dan kubunuh gadis itu wulan sari mengepal tinju dan matanya mengeluarkan sinar ganas. Diam-diam kicucut kalah sekti merasa girang sekali. Dengan kematian pemuda itu, maka hilanglah gangguan besar di kemudian hari, dan ada harapan cucunya akan menerima pinangan Seng Prabu Jayakat Tuang. Sudahlah, cucuku. Mari, kita pulang. Tiada gunanya memikirkan lagi orang yang sudah tiada dan tentang gadis lain itu, apa sukarnya kelakau cari dan kau bunuh, kalau memang hatimu masih penasaran. Tapi, mungkin dia masih hidup, gadis itu berkata sambil memandang ke tepi tebing. Ah, tidak mungkin. Hanya burung bersayap saja yang akan mampu menyelamatkan diri kalau tergelincir ke bawah sana mereka lalu menjenguk ke bawah dan tidak nampak sesuatu kecuali air laut dan batu-batu karang yang dari atas nampak kecil-kecil. Mulan sari bergidik. Tak dapat disangsikan lagi, Nur Seta pasti sudah tewas jauh di bawah sana, tubuhnya hancur dan lenyap dihempaskan ke batu-batu karang oleh hombak laut selatan yang ganas. Kakang Mas Nur Seta, ia berbisik dan menurut saja ketika lengannya ditarik oleh kakeknya, diajak pulang ke rumah kuno yang besar itu. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka berkemas dan setelah selesai mereka pun boyongan ke tempat tinggal baru mereka, yaitu di Bendowinangun, di mana Kicucut Kalasekti menjadi Adipati, dengan julukan Adipati Satya Negara tidak salah pendapat Kicucut Kalasekti bahwa hanya burung bersayap saja yang mampu menyelamatkan diri kalau tergelincir ke bawah tebing yang curam itu. Ini adalah pendapat manusia, menurut perhitungan dan kekuasaan manusia. Akan tetapi, ada kekuasaan rahasia yang tertinggi, yang merupakan rahasia bagi kita manusia, yang mengatur mati hidupnya seseorang. Kekuasaan tertinggi yang penuh rahasia ini begitu sering terjadi di depan matuk kita. Bencana besar terjadi, kecelakaan yang mengerikan di mana manusia-manusia dewasa yang kuat dan berakal budi menjadi korban dan tewas, akan tetapi ada anak bayi yang lemah tak berdaya. Malah selamat. Siapakah yang mengatur semua ini kalau bukan kekuasaan yang tertinggi? Inilah yang membuat Nur setawas pada sehingga ketika tubuhnya melewati sebatang pohon yang tumbuh melintang dan yang kebetulan sekali searah dengan kejatuhannya, tangan kanan kiri meraih dan mencengkeram, dan, dahan pohon itu cukup kuat untuk menahan iuncuran tubuhnya. Biarpun kini luka di pundaknya ditambah lagi rasa nyeri pada kedua pangkal lengannya ketika pegangan kepada dahan pohon itu menahan iuncuran tubuhnya sehingga dia tersentak kuat-kuat, Nur setam masih dapat merayap ke dalam pohon itu, duduk di atas dahan terbesar, terengah-engah dan perlahan-lahan dia pun dapat memulihkan keadaan tubuhnya. Dengan menghirup udara segar secara mendalam, dia dapat memulihkan tenaganya dan dapat menyalurkan hawa sakti dalam tubuhnya untuk melawan rasa panas dan nyeri pada pundak kanannya. Dia melihat ke atas puncak tebing dari mana dia terjatuh tadi amat tinggi, bahkan pohon itu pun dari atas hanya akan nampak seperti semak-semak rumput kecil saja. Ketika menjenguk ke bawah, nampak gelombang besar menghempaskan lidah-lidah hombak ke batu karang. Masih setinggi pohon kelapa dari pohon itu ke bawah. Dan andai kata dapat merayap ke bawah, hal yang kiranya tidak mungkin atau amat sukar dan berbahaya, dia hanya akan diterima air laut yang ganas dan tentu akan menghancurkan tubuhnya pada batu-batu karang. Turun tak mungkin, naik lebih tidak mungkin lagi. Hem, apa bedanya terbanting hancur di bawah sana dan tertahan di pohon ini untuk kemudian tidak ada jalan keluar dan mati pula? Tidak, tidak mungkin, pikirnya. Tidak mungkin Tuhan yang maha kuasa menyelamatkannya dari ancaman maut hanya untuk dibiarkan mati perlahan-lahan di pohon itu. Semua peristiwa sudah dikehendaki Tuhan dan pasti ada hikmahnya. Dia merasa yakin akan hal ini dan mulailah pemuda yang tak pernah mengenal putus asa ini mencari-cari sekitar pohon itu dengan pandang matanya. Ketika pandang matanya bertemu sebuah lubang goa tak jauh dari pohon itu, dia tidak merasa heran. Dia sudah yakin bahwa Tuhan menghendaki dia hidup, dan goa itu agaknya sudah siap untuk menampung dirinya, di mana dia dapat menyelamatkan diri. Betapapun juga, dia seorang manusia biasa dan melihat goa besar itu, jantungnya berdebar tegang. Mampukah dia merayap ke goa yang jauhnya masih kurang lebih 10 meter dari pohon itu? Dia harus bisa. Kalau saja dia tidak terluka, pekerjaan itu tentu saja amat mudah baginya. Jangan hanya merayap melalui permukaan di dinding tebing yang kasar dan banyak terdapat bagian yang menonjol sehingga dapat dijadikan pegangan dan injakan sejauh 10 meter, biar merayap turun sampai ke dasar tebing yang setinggi pohon kelapa itu dia tentu dapat, kalau dalam keadaan biasa dan tidak terluka. Namun, luka di pundak kanannya terasa nyeri dan kini membengkak indur serta mengumpulkan kekuatannya dan dia pun mulai merayap meninggalkan pohon itu, bergantungan di dinding tebing yang kasar, setapak demi setapak menuju ke lubang goa yang menganga. Akhirnya, berhasil juga dia mencapai mulut goa yang lebarnya tidak kurang dari 3 meter itu, dan kini dia berdiri di mulut goa. Ternyata goa itu dalam sekali dan dari luar nampak kegelapan di sebelah dalam. Tiba-tiba dia mendengar suara ketawa yang mengerikan. Biarpun Nur setah seorang pemuda gemblengan yang gagah perkasa, mau tidak mau dia merasa tengkuknya dingin mendengar suara ketawa ini. Suara ketawa wanita, atau lebih tepat lagi, suara ketawa iblis betina. Lihikulheh, laki-laki iblis, engkau datang mengantar nyawa, heihik dan tiba-tiba saja ada angin menyambar dari dalam goa. Untung Nur setah bersikap waspada, maka dengan cepat dia dapat mengelak ke kiri lalu ke kanan ketika dua buah. Batu sebesar buah kelapa itu menyambar ke arah tubuhnya. Akan tetapi, begitu sambitan yang amat kuat itu leput, kini dari dalam goa itu meloncat sesosok tubuh yang membawa sebatang bambu runcing dan orang itu menyerangnya dengan tusukan-tusukan dasyat sekali. Nur setah terkejut. Kini matanya sudah terbiasa dengan keremangan dalam goa itu dan dia melihat bahwa yang menyerangnya mati-matian adalah seorang wanita. Seorang wanita setengah tua, berusia 40 lebih sedikit. Dan biarpun wanita itu berpakaian buruk dan lusuh, dengan rambut panjang riap-riapan, namun wajah itu cantik. Dan serangan dengan tusukan-tusukan bambu runcing itu pun aneh dan berbahaya sekali, gerakannya cepat dan bertubi-tubi. Sungguh merupakan gerakan silat merepergunakan senjata bambu runcing yang amat dasyat, dan untungnya dia melihat bahwa tenaga yang terkandung dalam serangan-serangan itu tidak begitu kuat. Oleh karena itu, setelah mengelak dengan berloncatan ke sana-sini untuk beberapa lamanya, tiba-tiba dia berhasil menangkap bambu runcing itu dan dengan pengerahan tenaganya, dia mencengkeram dan wanita itu tidak mampu menggerakkan senjatanya lagi. Maafkan, bibi. Akan tetapi, aku bukan musuhmu katanya sambil memandang tajam. Setelah kini tidak bergerak menyerang, wanita itu terbelalak memandang dengan matanya yang bagus, dan agaknya ia terkejut melihat bahwa yang diserangnya itu seorang pemuda tampan, bukan musuh yang ditunggu dan amat dibencinya selama bertahun-tahun ini. Ahaha, engkau bukan dia, kau, kau siapakah, orang muda? Dan bagaimana engkau dapat tiba di sini? Hem, engkau tentu kaki tangannya. Engkau tentu datang karena diutus olehnya dan wanita itu mencoba untuk menarik kembali bambu runcingnya. Akan tetapi nur seta tetap memegang ujungnya. Sehingga wanita itu tidak mampu menarik lepas. Sejenak wanita itu memandang heran. Kau, kau siapakah dan mau apa datang ke sini? Akhirnya ia bertanya, wajahnya memperlihatkan kecemasan, bibi yang baik, tenanglah, bibi, saya bukan orang jahat, bukan musuh bibi, dan saya dapat tiba di goa ini karena kebetulan saja. Saya terjatuh dari atas tebing sana, bibi, tiba-tiba wanita itu terkekeh, ketawa dan melihat sikapnya, tahulah nur seta bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang tidak waras atau yang agak miring otaknya. Wanita ini amat menderita, dan agaknya guncangan batin membuat ia menjadi gila atau setidaknya, dalam keadaan tidak waras. Timbul perasaan iba di hatinya terhadap wanita ini. Hihihik, jatuh dari atas sana? Dan engkau tidak mati, akan tetapi dapat sampai ke sini? Aneh, heheh, aneh, memang kedengarannya aneh, bibi, akan tetapi apakah keanehannya kalau Tuhan yang maha kuasa menghendaki demikian? Buktinya, bibi sendiri pun dapat berada di sini dalam keadaan selamat. Ketika terjatuh, aku tersangkut pada pohon di sana itu, lalu dapat merayak ke sini dengan selamat. Tapi, kenapa engkau bisa terjatuh dari atas? Apakah engkau hendak bunuh diri tiba-tiba sepasang metu yang bagus itu mengeluarkan sinar iba sehingga nur seta merasa terharu? Bagaimanapun juga, pada dasarnya hati wanita di depannya ini baik. Tidak, bibi. Aku dipaksa orang sampai terjatuh, diserang dan terluka pundaku. Hem, dunia memang kotor, banyak dikotori manusia-manusia jahat. Siapa yang menyerangmu sampai engkau jatuh dari atas tebing, orang muda? Siapa dia yang jahat itu dia bernama Kicucut Kala Sekti. Tiba-tiba wanita itu melepaskan bambu runcingnya dan melompat ke depan gua sambil menjerit, mengejutkan hati nur seta. Dia. Siapa lagi kalau bukan dia yang sejahat itu? Iblis busuk, manusia jahatam dia itu. Akanku bunuh engkau, Cucut Kala Sekti tanda seru dan tiba-tiba wanita itu menangis terisak-isak. Nur seta menarik napas panjang. Agaknya Kicucut Kala Sekti pulelah musuh wanita ini, dan mungkin sekali kakek jahat itu yang membuat wanita ini sengsara di tempat ini. Kini wanita itu telah berhenti menangis dan ketika wanita itu menurunkan kedua tangan yang tadi menutupi mukanya, dan karena ia berdiri di depan gua sehingga mukanya tertimpa sinar matahari pagi, nur seta dapat melihat wajahnya dengan jelas dan dia pun tercengang. Kau tanpa disadarinya mulutnya berseru dan matanya terbelak memandang wajah wanita itu. Wanita itu balas memandang dengan heran, lalu menghampiri, orang muda, apa maksudmu agaknya kini pikirannya sudah waras kembali. Nur seta menyadari kekeliruannya. Maaf, bibi akan tetapi aku, rasanya pernah melihat bibi, pernah mengenal bibi, entah di mana, wanita itu mengerutkan alisnya dan mengamati wajah nur seta, lalu mengjeleng kepalanya. Tidak mungkin. Aku tidak pernah melihatmu, dan berapa sekarang usiamu 21 tahun, bibi dan aku sudah sepuyuh tahun berada di sini, di neraka ini. Ketika aku masuk ke sini, engkau baru berusia 11 tahun, bagaimana mungkin bertemu dengan aku? Sudahlah, sekarang ceritakan bagaimana engkau dapat bertentangan. Dengan cucut kalah sekti sehingga engkau terlempar jatuh dari atas tebing itu mereka duduk di mulut goa, nur seta bersilah di atas lantai dan wanita itu duduk di atas sebuah batu, saling berhadapan. Nur seta masih mengamati wajah itu dengan penuh keheranan karena wajah wanita itu sungguh tidak asing haginya. Begini, bibi, pagi tadi saya sedang bicara dengan, tiba-tiba dia terbelalak menatap wajah wanita itu karena sekarang dia teringat. Bibi, wajah bibi, serupa benar dengan dia jenggulan sari tiba-tiba wajah wanita itu menjadi pucat, matanya terbelalak dan ia pun menangkap lengan tangan nur seta. Di cengkeramnya lengan itu, akan tetapi nur seta mengerahkan tenaga dan karena tenaga wanita itu memang tidak berapa kuat baginya, dia mampu bertahan dan tetap siap siaga dan waspada kalau-kalau wanita yang setengah gila ini kumat lagi gilanya. Wulan sari? Kau kenal wulan sari? Iya, iya anakku, oh, wulan anakku, dan wanita itu menangis lagi, terisak-isak ia menangis dengan sedihnya. Nur seta menjadi bengong pula, kalau wanita ini ibu kandung wulan sari, dan agaknya hal ini tidak diragukan kebenarannya melihat persamaan wajah antara mereka, lalu berarti wanita ini putri kicucut kalah seti yang mengaku sebagai kakek wulan sari. Akan tetapi mengapa wanita ini begitu membenci cucut kalah seti? Dia membiarkan wanita itu menangis dan akhirnya tangis itu pun terhenti, engkau mengenal anakku wulan? Ah, orang muda, ceritakan padaku, bagaimana ia sekarang? Bang? Bagaimana rupanya? Apakah ia sudah besar dan selamat wanita itu mendekat dan duduk di depan nur seta? Pemuda ini diam-diam merasa heran. Wanita ini berpakaian kumal dan rambutnya. Riap-riapan, akan tetapi tubuhnya nampak bersih dan tidak mengeluarkan bau apak. Ia sudah dewasa, bibi, dan ia, ia cantik sekali, wajahnya mirip dengan wajah bibi. Ia manis dan sederbana, kulitnya kuning, matanya tajam seperti matu bintang, hidungnya kecil mancung dan bibirnya indah sekali. Ada lesung pipit di sebelah kiri mulut, dan di atas pipi kanan ada sebuah tahilalat kecil benar, benar. Ia anakku wulan, memang sejak kecil mirip sekali dengan aku. Orang muda yang baik, kau ceritakanlah, bagaimana engkau bertemu dengan wulan, dan bagaimana pula riwayatnya, ah, ceritakanlah, aku berterima kasih sekali padamu. Kini wanita itu nampak waras dan dari pandang matanya, suaranya, terkandung permohonan. Nur seta mengangguk-angguk, merasa kasihan sekali kepada wanita ini. Begini ceritanya, bibi. Sepuluh tahun yang lalu, dia jeng wulan sari diselamatkan oleh Ki Jembros ketika perahu yang ditumpanginya terbalik di lautan. Ki Jembros membawa dia jeng wulan sari kepada eyang panembahan sidik dan nasura yang berhasil mengobatinya, akan tetapi biarpun dia jeng wulan sari sembuh, namun ia kehilangan ingatannya. Yang diingat hanya namanya saja, yaitu wulan sari. Ia tidak ingat lagi dari mana, siapa keluarganya dan mengapa perahunya terbalik, ah. Bulan sari anakku, sungguh kasihan sekali engkau, wanita itu menyusut air matanya yang jatuh berderai mendengar akan kemalangan putrinya. Maaf, orang muda, masukan kelemahanku, dan lanjutkanlah ceritamu tentang anakku setelah ia menjadi murid eyang panembahan sidik dan nasura selama lima tahun, yaitu ketika ia berusia lima belas tahun, saya bertemu dengan dia jeng wulan ketika saya datang berkunjung kepada pokan yang panembahan. Dan, pada saat itu, dari laut muncul kicucut kalaserti yang mencilik dia jeng wulan sari, ah, si keparat. Si jahannam busuk, iblis bertupa manusia wanita itu mengepal kedua tangannya dan memaki-maki. Maaf, bibi, akan tetapi dia mengaku sebagai kakek dari dia jeng wulan sari, kakek apa? Dia bohong besar. Ah, kasihan anakku wulan, dalam keadaan kehilangan ingatan, ia tertipu dan terbujuk oleh iblis busuk itu akan tetapi, bibi, dia jeng wulan sari agaknya disayang oleh kakek itu, bahkan menjadi muridnya yang sakti celaka, celaka, anakku. Sudahlah. Lanjutkan ceritamu tadi, orang muda. Kicucut kalaserti menculik dia jeng wulan sari, saya hendak mencegah akan tetapi ketika itu saya bukanlah lawannya dan saya dirobohkan, dia jeng wulan sari dilarikan melalui lautan, keindudian. Tidak ada kabar ceritanya tentang dia jeng wulan sari sampai empat tahun kemudian, saya beberapa kali bertemu dengan dia jeng wulan sari. Nur setah menceritakan tentang kemunculan wulan sari sebagai seorang gadis yang sakti, bahkan kemudian gadis itu merampas tombuk pusaka Ki Ageng Kejanirmala. Dan pagi ini, saya datang untuk meminta kembali tombuk pusaka itu dari dia jeng wulan sari, nanti dulu, orang muda. Engkau menyebat dia jeng kepada anakku, dan nampaknya engkau amat akrab dengannya. Sampai berapa jauh perhubungan antara kalian, bibi, kami, kami saling mencinta jawab nur setah sejujurnya. Ah! Ahaha! Anakku, aku gerang sekali, aku setuju, engkau anak baik wanita itu tiba-tiba merangkul din. Nur setah diam saja walaupun hatinya merasa tegang. Wanita itu lalu melepaskan rangkulannya dan mengamati wilijah nur setah. Eh, it kau tampan dan gagah. Siapakah hawa mumu, nak nama saya nur setah, kan jeng bibi katanya penuh hormat. Nur setah, nama yang bagus. Dan siapakah orang tuamu, nur setah ayah saya pangeran pancihardoko, sudah meninggal dunia. Pangeran pancihardoko dari kediri. Jadi engkau orang kediri, anakku nur setah mengangguk. Namun sejak kecil sekali saya dipelihara dan dididik sebagai anak angkat oleh ayah kibaka, seorang kawulah singosari yang setia. Karena itu saya menganggap diri saya juga kawulah singosari jawa pelanur setah dengan sejujurnya.